Dongeng bersama kelompok belajar Taman Kanak-kanak Al-Manar di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini adalah bagian dari program edukasi aksi cepat tanggap Surabaya kepada sekolah-sekolah. Di bulan susi Ramadan tahun ini, tim Dongeng membersamai anak-anak dan para guru agar mendapatkan pembelajaran, serta Dongeng kemanusiaan, baik itu bermuatan mitigasi bencanaan atau bermuatan islami, yang langsung dari pendongeng handal. Nah, salah satunya yang diadakan pada pagi ini di Taman Kanak-kanak Al-Manar, Jalan Babatan Pilang, Wiyung, Surabaya. Siapa namanya? Kak Sehan. Kak Sehan? Iya, Kak Sehan. Umur berapa? Umur enam tahun. Enam tahun. Tadi gimana? Bawa cerita Rika-Rika? Kak Rika bagus, Dongengnya. Apa yang diceritain sama Kak Rika tadi? Kak Rika itu ceritanya ada boneka, habis itu bonekanya itu bercerita, habis itu mensulap itunya. Kerdusnya disulap. Apa? Kerdusnya jadiin siapa? Jadikan perlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, terima kasih sudah bersedia untuk membampingi anak-anak selalu belajar. Dan dengan bercerita, kita ajarkan anak-anak untuk lebih berempati. Dengan bercerita, kita akan lebih mudah memberikan nasihat tanpa merasa mereka dinasehati. Oh gitu ya? Iya, karena bercerita adalah metode bertutur yang paling kuno yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi kita. Bahkan bagaimana media yang belum ada menyampaikan adalah dengan informasi secara tutur lisan. Semangat untuk menceritakan dan bisa kita tularkan kepada siapapun. Ayah dan bunda juga bisa berkisah. Semua sahabat-sahabat juga bisa berkisah. Karena berkisah itu mudah. Dengan berkisah, Indonesia menjadi perkah. Terima kasih. Nah, jika sahabat termawan, sekolahnya mau dihadirkan seorang pendengeng yang menceritakan kisah yang luar biasa dengan bonekanya. Ataupun hal-hal menarik lainnya, untuk anak-anak bisa menghubungi aksi cepat tanggap Surabaya. Di Caroline 0823 3444 0812. Dari Surabaya, tim ACT melaporkan.